Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 dengan dua narasumber yang pertama adalah Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Troy Panto dan Analis Kebijakan Publik dari Universitas Risakti Trubus Rahadiansyah Untuk Anda pendengar dan juga netizen yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini Anda bisa menyampaikannya melalui kolom komentar di media sosial, Facebook, Twitter maupun Youtube atau telepon di 021-586-9000 SMS dan Whatsapp di 081-180-6543 Saya Beri Hamza, inilah Radio Talk selengkapnya El Sinta On The Road Pada pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, saat ini kita langsung memantau di sekitar Kawatan dan Mogot, betul sekali Tinggi-tinggi, 50-60 Pasar nggak bisa Ya, banyak yang diangkut nyeberang ini Pada pendengar El Sinta di Sinta Empat Beran Lama Jaya Pasulatan yang mengarah ke arteripodoksinya maupun arah permata hijau tersangka orang melancar El Sinta On The Road Informasi dari Anda dan untuk Anda El Sinta On The Road Liputan dan mewancar situasi arus lalu lintas mengudara setiap hari El Sinta On The Road Live dan interaktif Melalui media sosial El Sinta Serta SMS dan Whatsapp di 081-180-6543 El Sinta On The Road Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta El Sinta On The Road Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kita lanjutkan Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Di awal ini saya akan menyapa dulu Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Pak Troy Pantau Halo Pak Troy, selamat pagi Ya, selamat pagi Mas Beri Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Yes, baik sehat puji Tuhan Alhamdulillah Mas Beri Bagaimana kabarnya juga? Kabar baik juga Pak Pak, di penghujung tahun ini Kasus melandai tugas-tugas di Kesatgasan bagaimana Pak? Semakin banyak atau sudah mulai berkurang juga sebetulnya Pak? Bukan masalah kasus melandai tugas berkurang atau tidak Mas Beri Tetapi memang harus terus diingatkan kepada masyarakat tentang ketaatan dan juga untuk kepatuhan ya terhadap protokol kesehatan yang terus menerus Dan hal ini gak bisa diukur adalah ketika kemudian kasus melandai lalu tugas-tugas berkurang Mas Beri Karena di dalam kenyataannya ada pengukuran penelitian yang memang dilakukan Bahwa tingkat kepatuhan protokol kesehatan oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu itu malah mengalami penurunan pada bulan November-Desember ini Nah ini yang harus terus-menerus kita ingatkan kepada masyarakat Mengapa hal itu terjadi sebetulnya Pak? Protokol kesehatan mulai mengendur di beberapa lokasi? Apa yang terjadi dengan mereka-mereka ini? Ya memang secara penelitian ya yang dilakukan bahwa pengenduran ini terjadi ya memang salah satunya faktor-faktor psikologis Yaitu merasa bahwa ya dianggap sudah turun nih ya yang kena COVID-19 Sehingga masyarakat tidak semua ya tetapi sebagian kecil yang ya mulai berkurang kepatuhannya ini Merasa bahwa oh ini kondisi sudah aman, seakan-akan sudah normal Nah ini kan mitos ya, ini bukan fakta, ini mitos Mengapa? Karena virus COVID-19-nya sini belum hilang, masih ada di bumi negara kita Dan bahkan di negara-negara yang lain, itu yang pertama Yang kedua adalah euforia yang berlebihan Yaitu apa? Merasa bahwa wah sudah divaksin gitu ya Kemudian sekitarnya itu tidak ada yang sakit, ini nggak benar Karena vaksin harus kita lakukan, jadi yang belum divaksin ayo segera divaksin Nah tetapi kemudian dengan divaksin itu tidak berarti kemudian bahwa itu tidak bisa terkena COVID-19 Nah ini dia, jadi euforia perlebihan ini harus dibarengi juga dengan sikap yang benar Yaitu di new era ini, di paradigma yang baru dalam kehidupan kita Ya tetap tegakkan protokol kesehatan Kemudian yang ketiga, ya terlalu merasa terburu-buru Ya jadi terburu-buru ini membuat menjadi relax yang berlebihan Ya terburu-buru untuk apa? Terburu-buru untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan Yang seakan-akan bisa dilakukan seperti di waktu sebelum pandemi COVID-19 Ini terlalu tergesa-gesa Jadi harus berhati-hati, jadi hal-hal ini memang jangan sampai kemudian Membuat, apa namanya, menjadi peningkatan orang yang terkena COVID-19 Mas Perry Ya, kalau ditelusuri daerah-daerah tadi di mana saja sih Pak? Di Jabodetabeka atau Pulau Jawa Bali? Ada di luar pulau ya Saya tidak pegang datanya secara lengkap Tetapi memang ada beberapa wilayah yang ditengarai Apa namanya, tingkat kepatuhan protokol kesehatannya itu mulai menurun Mas Perry Nah sebetulnya kalau itu, itu dilihat dari laporan yang masuk ya Laporan yang masuk itu antara lain dari siapa? Dari mereka yang tergabung di Duta Perubahan Perilaku Maupun Satpol PP, kemudian Tenaga TNI dan Polri Yang memberikan laporan, jumlahnya itu sangat besar sekali ya di seluruh Indonesia Dan itu masuk di dalam sistem kami Ya, sistem data IT kami Di bidang data dan IT di Satgas Nah dari situ kemudian diketahui Tingkat kepatuhan terhadap memakai masker misalnya begitu ya Di keramaian-keramaian ya pada umumnya Di lokasi-lokasi publik Kemudian tingkat kepatuhan di dalam menjaga jarak Menghindari kerumunan Kemudian yang terakhir tingkat kepatuhan di dalam mencuci tangan Nah hal yang lain memang yang perlu diperbaiki Pengendoran ini juga di dalam fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk tingkat kepatuhan itu Mas Perry Halnya tempat untuk cuci tangan Ya, ini dia nih Nah masih, saya masih temui juga karena saya juga masuk ke keramaian-keramaian Ternyata fasilitas-fasilitas cuci tangan yang sebelumnya itu tersedia dengan baik ya Ada air yang tersedia dengan baik, ada sabun di situ Nah ini mulai menurun, mengendor Tidak tersedia air untuk mencuci tangan, sabun ya Nah kemudian pemeriksaan-pemeriksaan untuk masuk ke fasilitas-fasilitas publik Walaupun memang harus pada saat ini dilengkapi dengan aplikasi peduli lindungi Nah ini juga harus diingatkan terus, digiatkan Untuk fasilitas-fasilitas publik termasuk tempat-tempat ibadah harus dilengkapi dengan aplikasi peduli lindungi Nah kemudian juga yang tempat-tempat juga masih banyak yang saya sendiri melihat Dan kemudian merasakan ada fasilitas aplikasi peduli lindungi Tetapi ya ini dia, perlu kerjasama dengan pengelola lokasi tersebut Untuk melakukan pemeriksaan secara ketat dan tegas Jadi jangan hanya sebagai apa namanya Panjangan saja ya Iya betul, panjangan saja Lalu orang-orang masuk nterobos, nana tuh alasannya apa? Handphone saya mati gitu, kan kamu kenal saya gitu misalnya gitu ya Oh ya konco dewe ya, kalau ini orang Surabaya Temen sendiri ya, aku ngerti sampean misalnya Saya tahu anda masuk, nah ini nih, bahaya begitu Ya, kita juga bersama dengan Pak Terubus Rarian Beliau adalah analis kebijakan publik dari Universitas Risakti Selamat pagi Pak Terubus Ya, selamat pagi Mas, mohon maaf baru kebun Pak Troy Pak Troy tadi sudah memaparkan kondisi kekinian di Indonesia Kasusnya sedang menurun, tapi sayangnya di beberapa daerah Seiring juga Pak, penurunan protokol kesehatan ini mereka terapkan Latar belakangnya macam-macam Di antaranya tadi euforia karena mereka sudah divaksin Merasa lingkungan sekitarnya tidak ada yang sakit Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang sebelumnya mendukung untuk menggerakkan protokol kesehatan Seperti fasilitas pencuci tangan dan juga pengecekan suhu misalnya ya Atau masuk dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi ini sudah mulai berkurang Apakah ini sebetulnya juga peran dari pemerintah daerah Kalau menurut kacamata Pak Terubus yang juga sudah mulai berkurang Untuk bisa mengingatkan masyarakat betapa kita sebetulnya belum lepas dari pandemi Meskipun kasus sedang turun Pak Terubus Iya kalau dari perspektif kebijakan publik Memang peran kepala daerah ini khususnya terkait dengan 5M dan 3T itu Itu terlihat memang menurun banyak mas Apalagi semenjak kita melakukan vaksinasi lah gitu ya Nah disini kemudian memang banyak kepala daerah-kepala daerah Menganggap bahwa memang situasinya sudah aman gitu Karena sudah aman sehingga yang terjadi adalah Pengabehan-pengabehan di tingkat masyarakat gitu Artinya masyarakat sendiri kepatuhan terhadap PPKM yang sebenarnya sedang berlaku di Indonesia itu Itu mulai menurun banyak memang mas Dalam arti pengabehan ketidakpatuhan pada protokol kesehatan Kecenderungannya juga sangat tinggi menurun gitu Nah yang kedua menurut saya memang ini lemahnya juga pengawasan di tingkat daerah Karena Pak Satgas COVID di daerah ini kan sangat tergantung kepada kebijakan atau politik kemudian kepala daerah Nah saya lihat dari beberapa kepala daerah itu memang sudah enggak Enggak ini lagi apa Istilahnya tidak melakukan semacam Monitoring lah ya Monitoring secara kontinus bagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya Jadi ini saya lihat beberapa kali saya ke daerah melakukan perjalanan dan ketemu beberapa kepala daerah Itu memang saya lihat sudah tidak lagi berpikir mengenai bahwa kita masih dalam pandemi COVID itu sudah enggak Yang ada itu adalah bahwa kita ini sudah harus beraktifitas normal dan yang terjadi adalah bahwa COVID itu sudah berlalu Sudah tidak perlu lagi menjadi sesuatu yang mengancam berbahaya Kemudian apalagi kemudian informasi-informasi yang berkembang Itu kan apa misalnya bahayakan COVID virus Omikron misalnya ya Itu kan kemudian dipahami itu tidak berbahaya tidak memahikan dan apalagi yang harus ditakuti gitu kan Nah ini menjadi catatan-catatan juga di dalam kepala daerah Nah kemudian yang ketiga saya lihat ya memang kolaborasi kepala daerah dengan masyarakatnya sendiri Dan disitu perangkat daerah untuk menggerakkan Istilahnya kalau daerah itu ya RTRW dan kepala desa ya termasuk camat Memang ini relatif ini mas sudah sudah apa informasinya itu sudah enggak Enggak ya bukan lagi ini ya Mereka menganggap sudah enggak perlu lagi lah kira-kira gitu lah untuk apa gitu ya Mana nanti jadi nanti menimbulkan kesalahpahaman menimbulkan apa seolah-olah bahwa Ngapain sih kepala daerah repot-repot ngurus-ngurusin hal seperti itu gitu Apalagi di daerah seperti itu gitu Jadi ini memang situasi nuansa yang berkembang lebih mencenderung ke yang disampaikan tadi mas tadi Bahwa seperti Pak Tori tadi memang ada eforia-eforia di masyarakat dan penganggla situasi sudah aman gitu loh mas Ini yang menyebabkan persoalan prokes memang cenderung diabaikan Dan itulah kemudian saya katakan 3T dan 5M itu memang menjadi kurang diperhatikan Padahal kuncinya kan sebenarnya penanganan covid kan ada tiga satu soal itu 3T tadi 3T dan 5M dan satu lagi soal vaksinasi kan gitu Masyarakat sebenarnya sudah cukup memahami itu semua Karena selama ini kita komunikasinya juga cukup masif terhadap itu Tetapi memang seiring dengan minimnya ya Minimnya orang yang meninggal karena covid gitu Kemudian yang ada adalah sakit-sakit biasa normal ya Seperti mana sakit itu kemudian mereka memandang tidak perlu lagi hal-hal yang terkait dengan prokes Ada Pak Deddy di Jakarta Warat Pak Troy dan juga Pak Trubus Nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira melecut kembali ya Semangat untuk sadar bahwa kita belum bebas dari pandemi Halo Pak Deddy Halo selamat pagi Pak Pagi Pak Deddy silakan Ya saya mau komen dikit mengenai peduli lindungi Ini adalah suatu aplikasi yang bagus Cuma kadang penerapan di lapangan saya lihat masih kurang ya Ya satu kendala di masalah jaringan Seperti itu Karena beberapa memang dari provider itu jaringannya tidak mencukupi Dan kalau saya lihat kayak macam-macam di hotel, di basement dan segala macam Mereka tidak menyediakan free wifi untuk Ya bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan check-in Nah mungkin sebagai masukan juga Apakah bisa dari Kemenkes bekerja sama dengan provider Itu kan dia ada GPS ya Traceability-nya kan harusnya bisa di track dari pergerakan dari pengguna SIM card tersebut loh Kalau menurut saya Ya baik Pak Deddy terima kasih Pak ya Lalu ada Pak Rahmat di Tebet Halo Pak Rahmat di Tebet Jakarta Selatan Silakan Pak Ya saya sih cuman agak kecewa dan geli melihat Nggak usah jauh-jauh lah Mas Di Jakarta sendiri Lihat pagi sama sore Terutama jam pulang kerja dan berangkat kerja KRL Wah luar biasa Udah kayak Pindang ditumpuk gitu Jaga jarak udah nggak ada lagi tuh Pak ya Masalahnya disitu kan ada satgas Berarti disitu sudah gagal satgasnya Itu yang pertama Jadi saya lihat tiap hari Sejak mulai PPKM itu berubah Udah nggak ada jarak disitu Saya sampai juga ngeri Ngeri dan saya memilih turun Begitu sudah padet kayak gitu Saya turun Kenapa? Ini satgas nggak berubah apa-apa Saya juga koplin dalam arti yang ngasih tau Mereka cuman nggak bisa berubah apa-apa Alasannya karena disak-disakan dan jam kerja Ya kan? Berarti gagal disitu Dan pemerintahan nggak usah jauh-jauh Di Jakarta sendiri Jadi KRL sudah seperti itu Tempat makanan dan tempat hiburan Wah luar biasa Nggak ada satgas disitu sudah Ada pun mereka cuman udahlah Acuh Dan tidak ada Apa ya Obrak-abrik seperti dulu Terus yang kedua adalah Masalah vaksinasi Saya sudah selalu bertekankan Pada saat Nataru ini Sebenarnya kalau sudah dibilang Tidak ada penyekatan Kenapa kemarin Pada waktu lebaran Dia adakan penyekatan segala macam Aturannya Tolong loh disamakan Apa? Dengan memberikan warning Bahwa tidak ada penyekatan pada Nataru Lihat aja nanti Pasti akan membudak Dan pihak Jasa Marga pun juga sudah memberikan Pemberitahuan bahwa Jalan tol sudah siap Itu mancing Dan disitulah juga kegagalan Dan pemerintah Untuk mengkontrol semua lini Bahwa akan terjadi ledakan lagi Pada saatnya Kita tunggu bomnya aja Itu aja Terima kasih Waalaikumsalam Jangan sampai kejadian Apalagi Pemerintah Kementerian Perhubungan Memprediksi ada 11 juta pelaku perjalanan Yang masih tetap akan melakukan perjalanan Pak Troy bisa menanggapi dulu Silahkan Ya terima kasih Untuk masukannya Pak Deddy ya Untuk aplikasi Peduli Lindungi Dan memang Betul Bahwa ada Blank spot Ya istilahnya Untuk masuk Misalnya di basement Dan sebagainya Memang harus diperbaiki Nah saya akan teruskan Ya kami akan teruskan Masukannya untuk Dengan pihak-pihak Provider Begitu ya Tetapi memang Yang paling penting disini Adalah bagaimana Penyelenggara Fasilitas Atau manajemen Fasilitas Di tempat-tempat publik ini Memiliki kesadaran Pribadi dan sungguh-sungguh Ya untuk Membuat akses Aplikasi Peduli Lindungi ini Bisa Dijangkau Melalui provider Yang berbagai ragam Termasuk di Area-area Yang diperkirakan Blank spot Jadi saya setuju Memang harus Ditegakkan Peraturan Dan ketentuan ini Secara tegas Ya sebetulnya Memang ada jam-jam rawan Kalau boleh saya kasih tahu Begitu ya Karena saya mengalami sendiri Ya itu apa Ketika mal-mal itu Udah mendekati tutup Itu biasanya Bukan biasanya Tetapi memang Saya temui Terjadi penurunan Untuk Apa namanya Pemeriksaan Karena dianggap Sebentar lagi Udah tutup Begitu ya Jadi Arus keluar Atau muncul Terus masuk Tapi justru ini Tetap diwaspadai Saya terima kasih Untuk tadi Dan kita Menghibau Kepada seluruh Management Fasilitas Publik Untuk Satu adalah Segera melengkapi Dengan aplikasi Peduli lindungi Untuk barcode Sehingga pengunjung Bisa Men-tapping Begitu ya Dan Ini sebetulnya Bagus Itu rasa aman Ya rasa aman Yang kedua adalah Untuk Menghitung jumlah Pengunjung Yang ketiga adalah Untuk memang Membatasi Persentase dari Ketentuan Berapa persen Kemudian yang Pertanyaan yang kedua Adalah Di tempat-tempat publik Ya memang Harus Tetap Kegas Dan harus Apa namanya Petugas-petugas Yang ada di lapangan ini Harus bisa Menindak Ya Mencegah kerumunan Dan sebagainya Ya karena memang PPKM-nya Walaupun level 1 Tetapi bukan berarti Yang tadi Disebutkan oleh Pak Trubus Ya 3 Apa namanya 5M Ya 3T itu Lepas Enggak Itu jalan terus Nah sekarang bagaimana kan Pertanyaannya ini yang Harus kita Pak Cu Kita ingatkan Bersama Bahwa virus ini Kalau tidak bisa Dikendalikan Itu bisa mengenai Siapapun Ini tidak mengenal usia Loh Satu Tidak mengenal Golongan Dua Tidak mengenal Pangkat Tiga Kemudian tidak mengenal Wilayah Daerah Ini tidak mengenal Siapapun bisa terkena Ini yang harus diingatkan Terus menerus Ya Baik Silahkan Pak Trubus Juga bisa menanggapi tadi Apakah Mungkin yang jadi pertanyaan adalah Contohnya tadi ya Di KRL Tidak ada jaga Jarak lagi Kemudian soal penyekatan Dan lain sebagainya Apakah sebetulnya Kebijakan pemerintah Dalam menetapkan PPKM Ini juga menjadi trigger Masyarakat Untuk Mereka Akhirnya berdesak-desakan Contohnya di KRL tadi Pak Ya Ini kan Persoalannya kan Berlaku itu ada dua Ada berlaku sifatnya Individual ya Individual itu Orang per orang Nah yang kedua Ada berlaku sifatnya Institusional Kelembagaan Jadi Kelembaga yang berlaku Nah Dalam hal ini Tentu Persoalan di KRL Itu kan Dua hal itu Berjalan Artinya apa Ketika Publik Atau masyarakat Penumpang Penumpang itu Kemudian berdesak-desakan Itu kan Diakibatkan Dalam hal ini Pihak KRL Sendiri KAHI lah Kereta api Itu Itu tidak Melakukan Istilahnya Penegakan protokol Kesehatan secara penuh Itu loh Dalam arti Menganggap bahwa Memang situasinya Sudah berubah Kan dia mengikuti Mengikuti Arahan dari Kementerian Perhubungan Paling tidak Sebagai Sebagai Mudah transportasi Nah karena itu Saya lihat memang Ini semua Kembali kepada Kesadaran Para pengambil Kebijakan juga Mas dalam hal ini Tentu Pemerintah Pemerintah yang Menerapkan PPKM Lebih cenderung Istilahnya Longgar Karena Berubah Berdasarkan level Ini kan Begini Pengertian leveling Ini kan Tidak semua publik Memahami Jadi Daerah juga Kadang-kadang Tidak memahami Misalnya Jakarta dulu Sudah ditetapkan Jadi level 1 Kemudian Tidak lama Jadi naik 2 Nah ini Lagi mau jadi 3 Misalnya Itu kan Tidak semua publik Jakarta memahami Artinya Apa sih Karena gak ada bedanya Antara 1, 2, 3 Misalnya Gitu kan Misalnya Di kantor juga Pekerjaan Masih bekerja BFO lah Artinya Kemudian Di segala Kegiatan Aktifitas Entah itu Pusat-pusat perbanjaan Di pasar tradisional Saya lihat juga Di tingkat warga Kita juga pada Ngumpul-ngumpul Biasa saja Artinya Mereka tetap Namanya arisan Namanya pengajian Itu di daerah saya Juga tetap berjalan Gitu loh Jadi ini Melihat Bahwa memang Hampir muncul Kesadaran bersama Bahwa COVID itu Dianggap sebagai Sesuatu yang sudah Ya diketahui ada Dia mengerti ada Gitu Tapi Hanya pada tataran Ini mas Tataran Pemahaman saja Tetapi Untuk prakteknya Itu sendiri Memang kemudian menurun Karena sesungguhnya Masyarakat ini kan Perlu diingatkan Bahwa Persoalan COVID ini Setidaknya Satu Ada soal komunikasi Yang disampaikan Secara jelas Gitu Bahwa ini COVID masih ada Ada ancaman juga Itu kan diingatkan Perlu diingatkan Yang kedua Informasi Informasi bahwa COVID di kita itu Memang variannya Sudah banyak Ada lagi varian Omikron misalnya Yang mungkin mengancam Ada virus MU misalnya Atau jenis varian Dari delta Ay42 43 Misalnya Nah itu kan Harusnya diinformasikan Nah Yang ketiga ini Masalah persoalan Edukasi Mas Edukasi di masyarakat Ini mulai menurun Memang Kenapa? Karena Kalau dulu kan Kita begitu ada Orang ngumpul sedikit Langsung Anda pakai masker Ada ini Disitu memang Persoalan ada Di tataran Law enforcement juga Mas Karena kan Udah gak ada lagi Law enforcement Karena pemerintah Kemudian Ya istilahnya Lebih baik Mengingatkan sajalah Gitu lebih Gak ada law enforcement Apakah itu Karena saat gas Di daerah ya Atau pemerintah Di masing-masing tempat Ini menganggap Masyarakat sudah Tahulah pandemi Harusnya mereka Taas dengan Protokol kesehatan Ya Karena dianggap Kesadaran sudah tinggi Yang kedua Memang itu Apa Vaksinasi ini Mempengaruhi Cara berpikir Masyarakat kita Dalam arti Keberadaan mereka Yang sudah divaksin Apalagi yang sudah Lekap dua kali Gitu ya Itu sudah menganggap Apa Ya sudah Saya sudah Sudah dalam masa kerennya Aman-aman saja lah Walaupun sakit Saya gak parah gitu ya Ya sakit pun gak parah Kok gak akan mati Lebih baik Lebih mati lagi Kalau misalnya Gak dapat penghasilan Susah cari Tuhan lah Itu kan jadi masalah Jadi menurut saya Memang Apa Kesadaran masyarakat ini Kalau mau Apa Saya menyambung dengan Pak Troy Tadi memang harus Dibangun kembali Sekarang harus dibangun kembali Diingat Bahasa kerennya itu ya Diingatkan lah Kalau diingatkan Dikonstruksi lagi Dimana kemudian Bahwa Masyarakat itu Ini loh yang namanya COVID-19 sedang ada Ada kemungkinan Vofis itu Bervarian lagi Jadi Apa yang disebut KIE Komunikasi Informasi Dan evokasi Memang harus dilakukan lagi Gitu loh Disambung Kemudian Wajiban daripada Pemerintah dan Pemerintah daeran Berkolaborasi lagi Secara sinergis Bahwa Persoalan 3T Testing Tracing Detainment itu Ini lagi Diintensifkan lagi Gitu loh Jadi itu kan Bisa artinya Gini Bukan berarti Kita menakung-nakuti Bahwa kita Hadang COVID Tidak Karena masyarakat Juga ada Sebagian masyarakat Kita yang gini Jadi gini mas Masyarakat kita ini Sekarang terbelas Jadi tiga Ada masyarakat kita Yang Memandang COVID-19 itu Masih berbahaya Masih mengerikan Kira-kira gitu Nah mereka masih Protokol kesehatan itu Masih patuh Dimana-mana Mas Memandang Itulah pentingnya Apa namanya Prokes Pentingnya Menjaga jarak Gitu ya Tapi yang kedua Masyarakat kita ada Sudah mulai IGP Mas Emang gue pikirin Tidak patuh lagi Jadi Sudahlah Kita sudah divaksin Sudah cari makan Yang penting cari Kegiatan sehari-hari Dan sebagainya Cari nafkah Kira-kira gitu Nah Yang ketiga Masyarakat kita ada Yang kategorinya itu Swing voter Sebenarnya Kalau orang politik Nyebutnya Swing voter itu Masyarakat yang ragu-ragu Mas ya Kadang-kadang mengikuti Kadang-kadang Ya ini Nah Inilah kemudian Karena Situasinya Ya namanya dinamis lah Pertumbuhan Dinamika masyarakat Dinamik Sementara COVID-nya Sifatnya dinamis Fluktuatif kan ya Jadi yang terjadi Kita gak bisa Menganggap bahwa Oh masyarakat ini Tidak patuh Bukan Itu memang Kondisi yang situasi Memang Sebagai respons Karena ada Ada respons Karena ada stimulus Mas gitu Jadi Secara Secara clear Disitu bahwa Masyarakat memandang Bahwa COVID-nya Sudah Sudah gak ada Gitu Karena apa Terbukti dari Mereka-mereka yang terpapar Jumlah sedikit kan Kematian Diumumkan oleh pemerintah Berkali-kali Memang menurun Sangat banyak Dan Cenderung Gitu lah Itulah yang Menjadi semangat Jadi trigger oleh masyarakat Ya Kita ke Penefon dulu Ada Pak Himsar di Bandung Halo Pak Himsar Halo Silahkan Pak Langsung komentar Atau pertanyaannya Pak Himsar Iya Baik Terima kasih Ini Tadi sudah juga Sedikit dibahas Lepat rupus Pada Akhirnya kan Trigger di masyarakat kan Tergantung kebijakan pemerintah Ada yang cuek bebek Ada yang ini dan seterusnya Tapi saya kira gini Kita tidak bisa membiarkan itu Menjadi sesuatu yang tidak pasti Artinya begini Hal yang tidak pastinya Apakah nanti Libur Nataru ini Tidak membuat Ini akan membeludak Seperti pada Mei Juni yang lalu Nah saya pikir Terlalu naib kita Kalau kita mengorbankan Kesehatan dan jiwa manusia Untuk kepentingan Mohon maaf Disini mungkin faktor ekonomi Lebih dominan Mungkin Sudah detakan juga Dari berbagai pihak Dari penerbangan Dan seterusnya Ini nanti kan pada jualan nih Jualan tiket Jualan vaksin Jualan Apa itu PCR Kan kesana nanti tuh Nah siapa yang bisa Mengendalikan ini Kalau ini sudah terjadi Toh kemarin juga kita Pada waktu Libur-libur Hari besar Islam Bisa kita geser-geser kok Kenapa ini Untuk sekedar satu minggu Kita berhenti dulu untuk Eporia yang tidak jelas Supaya kita bisa Memastikan Kesehatan dan kematian Masyarakat terjaga Saya pikir itu penting Kebijakan pemerintah ini Menjadi Sesuatu yang menjadi ini Kalau berubah-rubah Dan mohon maaf Kalau misalnya Faktor ekonomi Yang diutamakan Saya pikir Kita tunggu aja Kehancurannya Apa yang dimau oleh Pak Imzar Karena kan libur Natal Saya minta Cuma tanggal 25 Pak Kalau Tahun baru Hanya tanggal 1 Dan semuanya gak boleh cuti Saya minta itu Kalau bisa Dari tanggal 24 Sampai tanggal 2 itu Tidak ada kegiatan Yang bersifatnya libur Jadi disitu Jadi Natal juga gak libur Tahun baru gak libur gitu ya Gak libur Oke Mudik kita stop semua Jualan tiket Kita berhenti Jualan PCR juga Dengan sendirinya Akan berhenti Sudah kita di rumah Masing-masing saja Baik Dalam waktu Sekitar 7 minggu itu Oke terima kasih Pak Imzar Ya Pagi Pak Terima kasih Kita jadilah dulu ya Pak Troy dan juga Pak Trubus Setelah ini Mungkin bisa ditangkapi oleh Pak Troy dulu Baru Pak Trubus Termasuk saya akan bacakan juga Beberapa komentar via WA Yang masuk dan menerima Satu penelpon lainnya Talk Highlight Talk Highlight Apa yang tengah jadi Sorotan halayak saat ini Talk Highlight Membahas isu-isu terkini Politik, ekonomi, sosial budaya Bersama narusumber utama Pariwisata ini Menyalami kontraksi Yang banyak Kapal-kapal perikanan Dari luar yang masuk ke wilayah teritori Nah itu jelas kita tangkap mereka Kita tidak memberikan toleransi Pegawai yang bersangkutan Mendunjukkan surat-surat tanah yang gak jelas Talk Highlight Politik, ekonomi, sosial budaya Di jaringan nasional radio dan media sosial El Sintai Radio Talk Bersama Satgas Penanganan COVID-19 Pak Troy, Pak Trubus Kita sapa juga ada Pak Taufik di Bandung ya Sama dengan Pak Himsar sebelumnya Halo Pak Taufik Halo Mas Dering Selamat pagi Pak Trubus Ya dengan Pak Troy juga Pak Dari Satgas silahkan Pak Taufik Ya selamat pagi Pak Troy Ini kadang arti libur sama liburan itu Suka diartikan berbeda ya Kalau libur kan mengatakanlah berarti direktifitas ya Tapi kalau liburan itu kan suka diartikan Pempergian, tamasya atau sebagainya lah ya Nah ini kadang jadi Jadi dua kata yang sering Gak disalah arti gitu kan ya Tapi kadang-kadang mereka liburan itu di hari libur Pak Betul Itu masalahnya kan ya Tapi kan kadang yang gak libur maksakan libur Ambil cuti atau gimana kan ya Tapi kan sekarang yang cuti ditiadakan Iya Cuma yang ingin saya tanyakan Gini Pak Trubus Kadang pemerintah itu mengeluarkan kebijakan Kadang kalimatnya itu ambigu atau terkesan gamang ya Karena saya mendengar kemarin saja Katanya untuk perjalanan ke luar kota itu kan ada antigen ya Tapi disitu ada kata-kata jarak jauh Jarak jauh itu kan relatif ya Saya ke pasar aja jarak 10 km misalkan ya Itu kan termasuk jauh Ya subjektif ya Atau harus ambil antigen atau gimana gitu kan ya Karena kebetulan saya pun nanti akan melakukan perjalanan ke luar kota Pak Nah ini Tapi bukan liburan ya Pak Bukan 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 liburan Kebetulan ada acara keluarganya Memang jauh-jauh hari sudah direncanakan Mas Dari Oke Kita kan gak tahu bakal ada kejadian kayak gini ya Yang ada pertanyaan kan apakah antigen itu perlu atau tiga gitu kan ya Tapi alhamdulillah kalau vaksin sih usaha saya sudah gitu ya Mas saya menyikapi memahami kebijakan pemerintah itu gitu ya Jarak jauh ini jaraknya berapa gitu ya Coba yang terakhir saya dapatkan sih dari Folda Jabar Saya katanya kalau dari luar provinsi itu baru antigen Tapi kemarin saya dengar kok berubah-rubah ya kok bisa gitu Oke Ini apakah memang satu suara nunggu dari pusat itu memang diserahkan ke lokal tiap daerah gitu ya Untuk kebijakan antigen CTR aja lah ya Seperti itu mungkin Jadi sekali lagi pemerintah memberikan komunikasinya itu kalau bisa jelas gitu ya Supaya masyarakat juga tidak bingung dalam memahami Dalam menyikapi ya memang tujuannya sih untuk menurunkan COVID ya Supaya nanti pas liburan tidak terjadi lagi lonjakan gitu sih Jadi supaya jelas lah Pak Truwus gitu Terima kasih Pak Taufik ya Cukup Pak Selamat pagi Selamat pagi Ya inilah 270 juta masyarakat Indonesia ya Kita kadang-kadang pemerintah mengeluarkan kebijakan apapun bisa persepsinya macam-macam kan Tapi itu tadi paling tidak yang disampaikan oleh Pak Taufik Pak Troy bisa menanggapi dulu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Himsar mungkin Pak Silahkan Pak Troy Halo Pak Troy Masih di mute Ya masih di matikan Sorry maaf Silahkan Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan komentar dan masukan yang sudah diberikan oleh tadi pendengar ya Jadi pengaturan ini tetap harus diperlukan karena kita masih di dalam pandemi COVID-19 Antara lain dengan penegahan PPKM Kemudian aturan-aturan perjalanan Ya mobilitas Dan kemudian karantina Nah ini saya ingin menekankan di sini Ini semua dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat ya Keseluruhannya Dan diperhatikan secara detail berdasarkan masukan-masukan Dari ahli-ahli epidemiologis Kemudian dari NAKES Kemudian juga pengamat publik Ya kemudian ahli sosiologi Psikologi, ahli komunikasi dan sebagainya Tetapi memang untuk mengingatkan terus-menerus kepada masyarakat Itu tidak bisa kemudian diserahkan seterusnya 100% Melalui corong-corong pemerintah Walaupun memang sudah ada secara rutin ya Update-update yang diberikan oleh juri bicara resmi Pemerintah ya untuk penanganan COVID-19 Prof. Wiku setiap hari Selasa dan Kamis Dan bahkan update-update yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Bahkan Pak Menkes Bahkan Pak Menko Minfo dan sebagainya Memberikan, apa Mengingatkan kepada masyarakat kan turun ke lapangan Beberapa waktu yang kemarin Pak Menhub Kemudian Pak Menko dan sebagainya Nah ini harus tidak dilanjutkan ya Maksud saya tidak berhenti dengan dari pemerintah pusat Ya ataupun malah pemerintah daerah Ya memang harus diingatkan terus-menerus kepada masyarakatnya Tetapi harus menular atau istilah saya itu Dilanjutkan oleh komponen-komponen masyarakat Siapa itu Toko-toko masyarakat di daerah Kemudian key opinion leaders di daerah Toko-toko agama Dan kemudian ketua-ketua lingkungan RT, RW Organisasi sosial kemasyarakatan Ini harus gotong-royong Bahu-membahu Ini kata kuncinya Karena COVID ini tidak bisa Selesai dari satu komponen saja Tetapi ini komponen multi pihak atau stakeholders Atau Pak Presiden mengatakan pentahelix ya Lima bidang pentahelix yang harus selalu terus-menerus mengingatkan Termasuk bagaimana media dalam hal ini Terima kasih kepada Al-Sinta Untuk juga membantu untuk mengingatkan kepada masyarakat Dan pengaturan ini juga termasuk juga Perjalanan yang saat ini sedang memang dipersiapkan Kalau boleh saya tanggapi Bahwa memang terakhir kami Dari Satgas COVID-19 melakukan adendum Surat edaran nomor 24 2021 Tentang pengaturan aktivitas Dan mobilitas masyarakat Ya selama Nataru ini Dalam masa pandemi COVID-19 Nah tujuannya itu adalah Prinsip rem dan gas Yang terkendali Mas Beri Menitiberatkan pada pengaturan mobilitas Dan pengendalian aktivitas sosial ekonomi Masyarakat selama periode Nataru Jadi juga mempertimbangkan hal-hal tersebut Nah salah satunya memang yang diatur adalah Laku perjalanan usia di atas 17 tahun yang Tidak vaksin dosis lengkap Yang belum ya Vaksin lengkap Atau juga yang karena alasan medis belum mendapatkan Vaksin dosis lengkap Maka mobilitasnya dibatasi Untuk sementara Ada tidak diperbolehkan Nah kemudian Pelaku perjalanan jarak jauh Dengan seluruh mode transportasi Wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap Yaitu vaksin dosis Apa namanya Kedua Tersebut Betul Nah ini yang harus diikuti Dan kemudian Yang lain adalah Harus menunjukkan hasil PCR-nya Ya Apa namanya Sebelum keberangkatan Nah ini Jadi hal-hal tersebut memang Sudah diatur semikian rupa Termasuk juga Bahwa di dalam Kurun waktu Apa Pembatasan Nataru tersebut Maka masyarakat Ataupun Pengelola Apa namanya Fasilitas publik Tidak diperbolehkan Mengadakan acara Yang mendatangkan Kerumunan Termasuk pawai Arak-arakan Itu tidak diperbolehkan Itu salah satu Yang apa Dipersiapkan Nah sekarang Bagaimana dengan kelanjutannya Terus Ya artinya begini Memang dibatasi Pada periode tersebut Dengan mengikuti Perhitungan Aktivitas Mobilisasi Masyarakat itu Akan mencapai puncaknya Pada tanggal-tanggal tersebut Dan memang kan Sudah Diperlakukan Ketentuan Bahwa ASN Itu tidak diperbolehkan Mengambil cuti Ya Dan juga Memang dihimbau Untuk Di bidang Private sector Jadi Sebetulnya Di dalam Konteks ini Yang diperlukan Adalah Kesaharan Pribadi Ya Kemudian Bagaimana Tanggung jawab Pribadi itu Mengikutinya Yang ketiga Adalah Bahwa Untuk Saling mengingatkan Dan menegur Satu sama lain Ini yang harus Ditegakkan Hal yang lain Adalah Mari Mari kita belajar Bersama dari Kejadian-kejadian Peningkatan COVID Penularan COVID-19 Ini terjadinya Gelombang ketiga Gelombang keempat Bahkan di Negara-negara asing Maksud saya Itu yang kita pelajari Mereka ada yang sudah Masuk ke gelombang Bahkan katanya ada yang gelombang kelima Yaitu tadi Karena terlalu cepat Kendor Untuk Apa namanya Kepatuhan Protokol kesehatannya Terlalu cepat Buka masker Dan merasa Terlalu nyaman Oke Ini intinya sebetulnya Kebijakan pemerintah Dalam melakukan Penyesuaian Melalui PPKM ini Jangan disalah artikan Oleh masyarakat Kita sudah bebas Begitu Pak ya Karena kita tetap Harus menerapkan Protokol kesehatan Yang ketat Gitu kan Pak Troy Betul Dan juga kemudian Begini Jangan disalah Gunakan Oleh Orang-orang tertentu Yang boleh saya katakan Ya Oknum lah Ya gitu ya Untuk kemudian Mencari Terobosan-terobosan Dalam tanda kutip Untuk membuat Pelanggaran-pelanggaran Hukum Yang meresahkan Masyarakat Dan tentu saja Ini menjadi Menambah Beban ya Pekerjaan baru Begitu Ya Pak Trubos Bisa menanggapi tadi Terutama soal Pak Atofik ya Kebijakan kadang-kadang Ambigu Ataukah Memang sebetulnya Ya 270 juta Masyarakat Indonesia Kurang lebih Ini pasti akan Persepsinya Terhadap pesan Disampaikan oleh pemerintah Akan beda-beda Pak Sehingga tadi Muncul kata-kata Ambigu dari Pak Atofik Di Bandung Ya Menurut saya Saya Pertama Mementari dari Pak Pak Imstar dulu ya Yang Pak Imstar itu kan Saya setuju Sebenarnya Kita ketat seduluh Pada saat Apa Liburnataru itulah Karena kita punya pengalaman Dua kali Liburnataru itu Terjadi horror Gitu ya Jadi Sehingga dari situ Sehingga pemerintah Menetapkan Sebenarnya Level 3 Sebagaimana Terkeuang dalam Inmen Imendagri nomor 62 Itu Sebenarnya Masyarakat sudah Sudah sebegut Dan pada akhirnya Ketika dibatalkan Dengan Imendagri nomor 63 Dan 65 Itu Kan Tidak semua daerah Merespon Artinya DKI Jakarta Tetap 3 NTT juga tetap Merencanakan Tiga Jadi Gunung Kidul Sudah melakukan Sosialisi Kepada seluruh Warganya Untuk tidak mudik Dengan bekerjasama Dengan diasporanya Jadi artinya Apa Itu sudah Sudah Diantisipasinya Seperti memang Idealnya Harusnya itu Pemerintah tetap Memperlakukan Itu PPKM Level 3 Itu saja Pada saat Liburnataru Artinya Di situ kan Kegiatan perekonomian Masih jalan Kalau Misalnya PPKM Darurat Betul Yang seperti Berlakukan dulu Padahal 3 Juli Itu kan Apa Semua Apa Namanya Kegiatan yang berbau Istilahnya Essential Non-essential Jadi berbeda-beda Gitu Mas Itu kan Yang harus Dilihatin Yang dari Pak Im Sar Kemudian yang Mengenai Pak Taufik Memang Kebijakan kita Itu selalu Dalam tataran Apa Namanya Dinamis Artinya gini Memang seringkali Setengah hati Dan seringkali Tidak jelas pula Yaitu tadi Salah satu jarak Jarak berapa Dulu kita tentukan Misalnya tes PCR Itu setelah jaraknya 250 km Sekarang bagaimana Kalau Jakarta-Bandung Apakah harus tes PCR Kan gitu Pernah kan ditetapkan Seperti itu Perdebatan juga Karena jarak Jakarta-Bandung Cuma 151 Itu kan jaraknya Jadi kalau misalnya Ditetapkan 250 Itu baru Jakarta Sampai tasik Itu Baru nanti Dia lakukan tes PCR Nah cuman Persoalnya Kemudian ketika Disebutkan jarak jauh Tidak ada definisinya Nah itu yang terjadi Yang disampaikan Empat Taufik Kalau 10 km Sudah jauh Menurut saya Subjektifitas Subjektifitas ini Nah karena itu Memang Persoalannya Di dalam sebuah Kebijakan itu Yang terkatakan tadi Mas Nara tadi Itu kan ada 250 juta Penduduk Indonesia ini Dengan berbagai Persepsi itu Tetapi apapun adanya Sejujurnya pemerintah Sudah berupaya kok Berupaya terus-menerus Bahwa Apa yang dilakukan Adalah untuk menekan Untuk mengendalikan Men-Covid Hanya persoalan Memang kebijakan Yang pelin-pelan Kebijakan setengah hati itu Itu seringkali Tidak terkomunikasi Dengan baik Artinya yang menyebut Itulah komunikasinya buruk Karena buruk komunikasi Inilah kemudian Yang terjadi Seringkali Tafsirannya macam-macam Tetapi menurut saya Sebenarnya bukan itu Persoalannya adalah Masyarakat ini Sebenarnya Maunya itu ya Apa namanya Covid ini Segera-segera Kita hadapi bersama Kita harusnya Segera berlalu Dengan cara-cara Yang menurut Masyarakat itu ya Ada yang masyarakat Menganggap Oh pakai cara Kearifan lokal Ada masyarakat lagi Menganggap Kalau gitu tergantung Pemerintah saja Pemerintah yang Menetapkan gitu Jadi Memang itulah Dinamikan masyarakat Indonesia yang seperti itu Dan inilah Pada akhirnya Kita bagaimana Diakui di dunia ini Kan nomor 4 ya Sebagai negara yang Yang berhasil Menangani Covid Nah terlepas dari Pro kontra lah yang ada Ya kritik-kritik Itu hal yang wajar Tetapi menurut saya Hal yang perlu Diingat bahwa Saya sendiri sebagai orang Yang sering kali teriak-teriak Tentang Covid itu Itu pun pada Akhirnya memang Kita menjumpai Bahwa Covid ini Memang harus dengan Cara-cara yang sifatnya Namanya itu Policy adjustment Mas Jadi policy adjustment itu Kebijakan yang Yang sifatnya itu Disesuaikan gitu Disesuaikan Nah ini yang Di publik kadang-kadang Gak memahami Masyarakat itu ya kadang-kadang Kok kebijakannya berubah lagi Ini-ini ya Nah itu yang Yang pelin-pelanya itu Yang sering dipahami Tetapi memang Ada juga kebijakan kita itu Sering kali ada Kepemuatan dengan kepentingan Gitu lah Yang sering kali Masyarakat juga membaca Giman pun juga Publik itu ada yang cerdas juga Mas membaca situasi itu Ada yang cerdas Saya pahami ya Karena namanya publik ya gitu Tetapi mereka Hal ini harus dipahami Bahwa pemerintah Tetap harus konsisten Dengan segala Segala kebijakan Yang sudah ditetapkan Itu aja menurut saya Pak Terubus dan juga Pak Troy Kita jeda kembali ya Nanti setelah ini Kita akan bahas Aspek lainnya Terutama tentang Vaksinasi dan Kondisi yang sedang Melanda ini Mungkin juga bisa Dimanfaatkan Untuk menggerakan Ekonomi Terutama di bidang Hospitality Kita tahu Bidang pariwisata Terutama di dalamnya Begitu terdampak Dengan kondisi ini Tapi di satu sisi Kita tidak libur Libur Tapi tidak boleh liburan Tadi ya Kalau ada istilahnya demikian Kita akan bahas lah Yang berikut ini Radio Talk Bersama Satgas Penanganan COVID-19 Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi Info Traffic Weekend Liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas Dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata Di kawasan jalur wisata Pak Turuan Terbantau 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 Setiap Sabtu dan Minggu Mulai dari edisi pagi hingga edisi sore M-Pro Weekend Majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik Nasional dan internasional selama sepekat Situasi di distrik Kibirok Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo Mengeluarkan arahan kepada jajarannya Agar Pukul 5.30 dan 18.00 WIB Setiap hari Sabtu dan Minggu Catatan Presiden RI Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia Baik di dalam maupun di luar negeri Presiden Jokowi Meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia Setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 12.00 dan 20.00 WIB Nikmati akhir pekan yang penuh informasi Bersama radio dan media sosial El Shinta Radio Talk Bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kita sudah di sesi terakhir Saya ingin kembali ke Pak Troy Pak Troy ini kan kondisinya sedang melandai Ada gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Satgas ya Apakah ini sebetulnya momentum yang tepat juga Untuk mereka-mereka yang bergerak di bidang ekonomi Terutama di bidang hospitality Untuk mulai bergerak Pak Tapi di satu sisi Kita tahu libur diterapkan secara terbatas Tidak ada cuti dan lain sebagainya Pak Ya Mas Berry Jadi saya ingin sedikit menanggapi Soal apa namanya Policy yang disampaikan Yang terkait dengan Nataru ini Jadi perlu ditekankan Bahwa salah satu hal yang juga menjadi Pertimbangan kebijakan Tersebut ya itu Kondisi penanganan pandemi COVID-19 Bagaimana update-nya Dan memang kita sudah mengetahui Bahwa terus menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali Misalnya Angka kasus konfirmasi harian ya stabil Ya ini yang harus terus menerus Kita tingkatkan Artinya Kemudian jadi lebih menurun Kemudian kasus aktif dan jumlah yang dirawat di rumah sakit Itu kan menunjukkan tren penurunan Dan kemudian Per 4 Desember Dan ini ada perubahan juga ya Jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 itu hanya 9,4% Dari total kabupaten kota di Jawa Bali Atau sekitar 12 kabupaten kota saja Nah kemudian capaian vaksinasi dosis pertama Walaupun dosis kedua ya Mengalami peningkatan yang baik Lalu testing dan tracing ya Tetap berada pada posisi yang tinggi ya Meskipun kasusnya itu rendah Tapi tetap dilakukan Kemudian ada penelitian-penelitian yang lain Nah kemudian ini semua menghasilkan peraturan-peraturan Ya kebijakan-kebijakan yang disampaikan kepada publik Tetapi memang terus menerus Harus diingatkan kepada masyarakat Bahwa jangan sampai kemudian kendor Untuk Apa namanya Protokol kesehatannya Masyarakat harus sabar lah ya Dan ya memang harus diperlukan kesabaran Karena memang pandemi COVID-19 Kita tidak tahu kapan bisa berakhir Sejarah menceritakan ya Karena belum ada yang lahir ya Tentu saja pada saat Spanish flu ya Flu Spanyol itu terjadi Sekitar 2 Hampir 3 tahun kemudian Boleh dikatakan Mulai menurun menghilang dan sebagainya Nah apakah itu yang akan terjadi Ya ini Kita memerlukan kesabaran Nah kemudian bagaimana Untuk Ekonomi masyarakat sendiri itu tadilah Makanya dibuat peraturan Untuk menyimbangkan gas dan rem Tersebut Salah satu faktor Yang perlu diperhatikan adalah Hospitality Atau apa Bagaimana kemudian masyarakat Bisa menikmati Fasilitas-fasilitas publik Ya Kemudian Ekonomi masyarakat itu bisa terbantu Misalnya di bidang pariwisata Saya beberapa kali mengikuti diskusi Seminar dan memberikan penyeluhan Untuk bidang pariwisata Di Bali Kemudian di Jawa Barat Di beberapa tempat Memang Sudah harus dipersiapkan Jadi Kebangkitan pariwisata Indonesia Itu sudah harus dipersiapkan Dan ini didukung oleh Pemerintah dalam hal ini Sebagai contoh Kami juga membuka Apa namanya Pintu untuk acara-acara Yang sifatnya Pala Internasional ya Di Bali Yang kemarin Kemudian di Mandalika Dan di tahun depan Di Bali juga akan banyak sekali Event-event internasional Dan kemudian ada beberapa Kegiatan Yang dilakukan oleh Masyarakat Yang Melibatkan Banyak pengunjung Ya Seperti di Papua Itu sebagai contoh ya Di PON kemarin Nah Jadi Tetap Ini bisa Apa namanya Secara Dengan Kehati-hatian Nah ini Mas Berdisa Menyampaikan itu Prinsip Kehati-hatian ini Bisa dilakukan Kemudian ikuti Petunjuk Panduan Tentang bagaimana Panduan Kegiatan Yang bisa dilakukan Di tempat tersebut Ya Misalnya ada Panduan Ada bubble system Atau sistem gelembung Ya Untuk Peserta Misalnya Itu ada Di satu tempat Kemudian Dia kalau berpindah Ke tempat yang lain Itu harus pada Satu rombongan Yang salah Dan sebagainya Nah Diluar daripada itu Untuk hospitality Sendiri bagaimana Untuk kegiatan Pariwisata Dan sebagainya Nah ini juga Disesuaikan dengan Aturan-aturan Dari kementerian Teknis tempat Ya Misalnya harus Mengikuti aturan Apa namanya Cleanless Healthiness Dan sebagainya Nah ini sebagai contoh Kemudian Tetap harus ada Apa namanya Aplikasi peduli Lindungi Untuk masyarakat Yang masuk ke Area tersebut Lalu Kemudian ada Pembatasan-pembatasan Tentu Misalnya Kalau lagi sakit Jangan Berkunjung Ya kemudian Tetap harus menegakkan Apa namanya Protokol kesehatan Dan yang terpenting Hal yang lain Untuk mendukung Hospitality Apa namanya Activities ini adalah Untuk tempat-tempat Publik tersebut Itu harus Punya yang namanya Posko-posko Satgas Ya Posko-posko Dimana Mereka membentuk Unit-unit Kecil Satgas Untuk penegakan Protokol kesehatan Jadi ada orang-orang Yang kemudian Mengawasi Kemudian Mengamati Lalu kalau perlu Memang ya Menegur Ya Memberikan Sanksi yang tegas Misalnya ya Kalau tidak memenuhi syarat Bahwa dia tidak Divaksin lengkap Misalnya ya Kemudian Tidak memiliki Aplikasi pelindungi Ngotot Mau tetap masuk Harus ditolak Dengan tegas Dan ini harus Kerjasama dengan Satgas Di wilayah Lebih besar Di situ Dan aparat-aparat Yang tidak hukum Sehingga kemudian Tidak ragu-ragu Untuk memberikan Apa namanya Apa namanya Sanksi yang tegas Ya Baik Pak Trubus Sebagai penutup Pak silahkan Mungkin bisa disampaikan Karena tadi kita Mengawali dengan Pak Troy Ini mungkin penutup Dari Pak Trubus ya Silahkan Pak Agar Kondisi Yang sedang menurun ini Tetap perlu diwaspadi Oleh masyarakat Dan tidak terjadi Seperti yang dikhawatirkan Di tahun lalu Pak Silahkan Pak Trubus Ya Menurut saya memang Ada beberapa Hal yang perlu dilakukan Menyambung tadi Dari Pak Troy Bahwa tempat wisata Itu Ada Apa namanya Pengawasan yang ketat Jadi gini Yang pertama memang Ini pemerintah harus Melakukan Pengawasan yang ketat Terhadap semua Kegiatan Ya aktivitas masyarakat Dan mobilitasnya Yang dimana Kemudian disitu Berpotensi adanya penuaran Keluar COVID-19 Misalnya terjadinya kerumunan Di satu tempat wisata Atau tempat-tempat Ya sekarang ini Mau libur tahun baru Ini banyak sekali mas Soalnya hotel-hotel itu Sudah masang-masang flyer Itu sepanduk-sepanduk itu Banyak itu akan Menghadirkan ini Kan ini kan Godaan-godaan ya Promo-promo gitu ya Menjelang akhir tahun Banyak sekali itu Di apa lagi Di medsos lah Ya itu hampir ini Saya tahu hotel mana Yang akan buka jam berapa Itu sudah Sudah dapat informasinya Dan Beberapa juga Yang perlu diketahui Apa namanya Hajatan-hajatan Yang ada di masyarakat Juga berlangsung Sekarang ini Yang sifatnya Mengundang kerumunan Misalnya tontonan-tonton Entah itu Ayang kulit Entah itu Apa Ya tontonan-tonton Dang dutan Itu juga tersenggara Mas itu ini Yang harus diawasi lah Menurut saya ini Pengawasannya harus ketat Dan berkolaborasi Dengan masyarakat Yang kedua Memang ini perlu Dipikirkan lagi Mengenai low enforcement Ya karena Kalau tidak Agak sulit ya mas Semua kebijakan itu Harus disertai In low enforcement Karena kalau gak ada Low enforcement Kebijakan itu Ya mandul Jadinya Memang kurang Kurang bertaji lah Kira-kira ya Kalau sekedar Himbuan-himbuan Saran-saran Makanya Saya selalu tekankan Jangan membuat kebijakan itu Berupa surat edaran Karena surat edaran itu Dipatuhi agak sulit Gitu kan Jadi Itu sebagai contoh Dimana kemudian Karena negara kita Dan negara hukum Tentu semuanya harus Berpatokan kepada Hukum yang berlaku Nah Karena itu Menurut saya Ini low enforcement Kan tidak mestinya Harus merupakan sanksi Tidak Tapi Satu bentuk Yang namanya Apa Teguran-teguran mas Jadi teguran-teguran Kepada mereka-mereka Yang melakukan kerumunan Paling tidak dibubarkan lah ya Dibubarkan ini Saya minta nanti Pak Troy Dan kawan-kawan Dari Sudah Apa Kugus Tugas COVID Untuk membubarkan Jadi dibubarkan aja itu Karena Ini berbahaya Kita tetap aja Menempatkan konteks Bahwa COVID itu masih berbahaya Masih ada Dan Masyarakat itu begini Mas Masyarakat saya Berkali-kali Saya lakukan Semacam Ia wawancara Diskusi juga Itu Mereka-mereka Sudah pernah COVID itu Takutnya luar biasa Mas Yang sudah pernah Kena loh ya Yang belum Luar biasa Kayak traumanya Itu tinggi sekali Kalau yang belum Malah nantang Atau gimana Pak? Kelihatannya nantang Itu yang EGP-EGP Yang cuma bebek Itu kan Karena mereka Belum pernah Mas Kalau yang pernah Bener-bener Saya sampai Udah Pak Toba bener Katanya rasanya panas Enak Namanya orang sakit Sebaa gak enak Saya bilang begitu Jadi ini menjadi Yang ketiganya memang Paling tidak Pemerintah Karena sudah Dicabut Ya dibatalkannya Libur Nataru Menjadi Istilahnya Kebijakan Level 3 Itu dibatalkan Maka kemudian Dengan kebijakan PPKM Nataru ini Tetap dalam konteks Ya itu tadi Konteksnya adalah Melakukan Monitoring Yang sifatnya Terus menerus Dan Kerjasama Dengan ini Mas Apa namanya Jadi kalau bahasanya Pak Tari Pak Troy Tadi kan Sebenarnya Kolaborasi Pentahelik Sebenarnya Jadi Berbagai pihak Dilibatkan Memang Ormas-ormas itu Komunitas-komunitas Yang ada di masyarakat Semua digerakkan Semua pada Situasi Dimana kemudian Bahaya Akan Adanya Covid ini Juga Terus didengungkan Yang terakhir Yang menurut Kalau mobilitas Itu tadi Tes-tes ini Memang perlu dilakukan Mas Yang namanya tes Apa namanya Antigen Itu memang harus dilakukan Ya toh Ya pokoknya Disediakan saja Yang namanya Aplikasi pelindungi Itu kan Pelindungi Itu sebenarnya Sudah ada indikasi Kalau yang Sangkutan merah Atau hitam Itu harus Kera Ada ketahuan Status mereka Ada ketahuan Jangan sampai Jangan sampai mereka Berkeliaran terus Itu karena Berkeliaran terus Jumlahnya ribuan Ya kita repot juga Jadi itu harus Pak Troy lah Teman-teman itu Mohon itu Dibak itu Kalau ada yang Oke Pak Trubus Dan juga Pak Troy Terima kasih Untuk waktu Dan juga penjelasannya Pak Tapi yang tidak kalah penting Selain tadi menerapkan Protokol kesehatan Adalah bagaimana Kita mengajak Lingkungan sekitar kita Untuk bisa Segera divaksinasi Yang baru Satu Segera Dapatkan Vaksinasi Dosis kedua Yang sudah dosis kedua Ajak yang lain Yang belum Divaksinasi Kurang lebih seperti itu ya Pak Troy Dan juga Pak Trubus Terima kasih juga Untuk pendengar Dan netizen Yang sudah menyampaikan Komentar via WA Dan juga di kolom komentar Media sosialnya Al Sintar